Ya teman-teman hari ini adalah hari ke-7 Fak-fak melaksanakan PPKM Bagi yang penasaran sekarang kondisi Fak-fak saat PPKM itu seperti apa Terus saksikan video yang satu ini Saya tepat berada di depan pelabuhan teman-teman Kita nanti akan melihat beberapa titik-titik yang biasanya ramai Apakah pada saat PPKM ini ada perubahan Kemudian kebiasaan masyarakat juga apakah sudah berubah menggunakan masker dan lain-lain Nanti kita akan cari tahu Saat ini sedang lampu merah teman-teman Memunggu Tepat berada di depan pelabuhan Oke Kita lanjutkan PPKM Ya ini biasanya di pinggir ini banyak orang-orang jualan kue teman-teman ya Tetapi pada saat PPKM sepi Atau mereka tidak buka Suasana di jalan Agak sepi sedikit tapi sedikit sekali ya dari hari-hari yang biasanya Nah ini dia teman-teman Di sebelah kiri ini pelabuhan Ini di kawasan Apa namanya Ruko Ini taksi-taksi ada beberapa yang beroperasi Ada beberapa yang memang sudah Sementara vakum ya Nah teman-teman bisa lihat Kondisi jalanan Fak-fak pada saat PPKM diperlakukan MPKM ini Ojek teman-teman Ojek Kumpulan Ojek Ya mereka ada beberapa yang masih Ini ya Yang masih beroperasi karena memang Mayoritas memang masih Mengandalkan transportasi menggunakan Ojek Ini di sebelah kiri ini Kawasan 1 Tunggu 3 Batu Pada saat PPKM ini Coba Ini Sepi Sepi sekali Gak ada orang memang Ya meskipun ada mungkin 1 atau 2 orang saja Jadi Ya Alhamdulillah ada Sedikit kesadaran ya Dari masyarakat Ini biasanya rame nih disini Pada saat diperlakukan yang PPKM Ya memang kita harus Mengindari yang namanya kerumunan Ya Biasanya ini rame banyak orang yang renang ya Saya sudah pernah Buat videonya Untuk Yang renang disini Ini masih ada ini beberapa ini Ini Nah ini Ini yang harus Masyarakat harus sadar ya Dimanapun tempatnya Kita wajib menggunakan masker Mau itu sudah pernah divaksin atau belum divaksin Harus menggunakan masker teman-teman Karena Sekarang Fak-fak itu Update Perkemarin ya Itu masih Atau perkemarin tanggal 6 Juli Itu 6 atau 5 Juli itu Fak-fak masuk ke zona merah teman-teman Zona merah Itu banyak sekali Hampir setiap hari itu Penderita yang positif 30 30 sekian 20 sampai 30 orang Kasian tenaga medis Jadi kita harus Ikut Menjaga protokol kesehatan Supaya tidak menjadi Atau menambah beban lagi Kasian sekali soalnya Fak-fak ini fasilitas kesehatan masih Kurang banyak ya Jadinya Kita harus Sadatilah Ini Apa Warung-warung kecil Jual-jual kue Masih Beroperasi juga Tapi sepi Teman-teman Nah yang di Kiri ini Mobil Atau truk Satpol PP Dia Standby Atau berjaga Apabila Mungkin ada Kerumunan Baru Mereka Mengambil tindakan Ini kawasan pertekuan Bang BRI Kawasan pertekuan Rangkalan Ojek Dari Pantauan Beberapa sudah sadar Menggunakan masker Mayoritas Menggunakan masker Kemudian ada beberapa juga Yang Mungkin perlu edukasi lagi Betapa Kita itu wajib menggunakan masker Penting Menggunakan masker Oke Kita Teruskan Perjalanan ini Kawasan lampu merah Teman-teman bisa lihat Hampir Mayoritas sudah menggunakan masker Ini saya salut Kesadaran diri Sudah 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 Tumbuh Ini kawasan Jalannya Sudarsa Jadi PPKM di kebuatan Fafak itu Diberlakukan tanggal 30 Juni Sampai nanti Batas akhirnya itu 13 Juni Menunggu Apakah nanti Diperpanjang Itu tergantung dengan Jumlah Positifnya Kalau saya lihat Setiap hari Nambah terus Ya kemungkinan Nanti insya Allah Diperpanjang Ini jalan masuk ke pasar Ini sepertinya masih Buka teman-teman ya Pasarnya Tapi saya tidak masuk Karena Di sana susah Cari parkiran Kapan-apan kita masuk ya Tundisi saat PPKM Nah kita lanjutkan Lagi tadi Tanggal 30 Juni Sampai 13 Juli Itu diperlakukan PPKM Untuk kebuatan Fafak Kemudian Untuk Pedagang Di toko Di pasar Itu Batas Berjualannya Di tanggal Eh sorry Di jam 8 pagi Sampai jam 2 Sore hari Kemudian untuk Toko-toko Kelontong Toko-toko Sembako Dan sebagainya Toko makanan Restoran itu Di jam 8 pagi Sampai jam 8 Malam Jadi Ada beberapa toko Yang memang sudah Menati aturan itu ya Jam 8 Sudah memang Sudah ditutup Lumayan sepi Teman-teman Untuk Wilayah Dimana Di Magung Ini tikungan Golkar Biasanya ramai Sekali Jalanan ini Agak macet Tapi Sekarang Sudah mendingan Sudah sepi Ya ada beberapa lah Motor-motor Tapi yang penting Saling Menjaga protokol Kesehatan Insyaallah Fak-fak Kedepan Lebih Aman lagi Teman-teman ya Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Jalanan Selamat menikmati Selamat menikmati Oke baik teman-teman Terima kasih Dalam yang sekarang video saya Saya akhiri saja ya Intinya pada saat PPKM Kepatuan masyarakat Sudah alam jelas sudah lumayan Dengan ditunjukkan oleh mayoritas Menggunakan masker Kemudian Tidak ada kerumunan Itu berarti sudah Menjadi tolak ukur Apabila kepatuan masyarakat Yang ada di Vak-Vak Sudah lumayan tinggal Tadi saya belum lihat Di sekitar pasar ya teman-teman Di sekitar pasar seperti apa Nanti kapan-kapan kita Coba cek Di daerah pasar itu Tingkat kepatuan Masyarakatnya itu seperti apa Oke terima kasih telah menyaksikan Video saya Jangan lupa like Comment dan subscribe Dan aktifkan Tanda lonceng Untuk mendapatkan Notifikasi terbaru dari saya Sampai jumpa pada Video-video saya selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya